Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, bagian daya baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 15 kios di Pasar Pucang, Kabupaten Magelang Ludes terbakar, kerugian ratusan juta rupiah. 17 remaja pelaku tawuran di Jalan Pasir Mas, Kota Semarang ditangkap polisi. Satu orang tewas akibat sabutan senjata tajam. Jelang akhir tahun, harga berbagai sayuran dan cabai di Kota Semarang naik signifikan. Omset pedagang turun 50 persen. Polisi menangkap 17 remaja pelaku tawuran yang mengakibatkan satu korban meninggal di Jalan Pasir Mas, Kota Semarang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan untuk tawuran dan melukai korban hingga tewas. Tim Resmopol Restabes Semarang menangkap 17 remaja buntut dari tawuran dua kelompok di Jalan Pasir Mas, Kota Semarang. Tawuran ini berujung tewasnya seorang pemuda bernama Dino, 20 tahun. Tawuran antar dua kelompok remaja ini dipicu ajakan tawuran melalui media sosial. Saling balas ajakan tawuran, kemudian dilakukan kedua kelompok remaja di Jalan Pasir Mas dengan membawa senjata tajam. 17 pelaku tawuran yang tergabung dalam geng badut kendal satu ditangkap. Lima diantaranya masih di bawah umur, sementara satu pelaku lainnya yang masih diburu. Atas kasus ini, polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka. Satu orang bernama Adit sebagai pelaku utama di jarak pasal pembunuhan. Empat orang lainnya di jarak undang-undang darurat karena kedapatan membawa senjata tajam. Kemudian lompok korban mengajar lompok pelaku dan selanjutnya korban atas nama Almarhum Sobek Alphardino melakukan penyerahan kepada pelaku Adit. Karena berada di paling belakang yang menyebabkan luka sabatan dengan panjang sekira 7 cm. Di bagian mana Adit? Leher. Mana? Di sini. Oh, di bahu. Di kiri. Bahu kiri. Selanjutnya, pelaku melakukan aksi penyerahan balik terhadap korban dengan cara membacok leher korban dengan menggunakan alat berupa satu buah senjata tajam jenis celurit gagang terbuat dari kayu warna hitam panjang sekira 85 cm. Akibat aksi perlawanan tersebut, korban meninggal dunia di tempat, setelah itu kelompok korban dan pelaku bubar dari lokasi. Selanjutnya, korban dilarikan ke rumah sakit bakti wira tamtaman dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara pelaku lainnya yang masih di bawah umur dimintai keterangan terkait kasus ini. Agus Hermanto melaporkan dari kota Semarang. Diduga hendak tawuran 10 pelajar SMP ditangkap aparat Polsek Kayen, Kabupaten Pati. Polisi kemudian memanggil orang tua dan gurunya untuk membina para pelajar di bawah umur. Polsek Kayen menggagalkan pelajar SMP yang diduga hendak tawuran di Jalan Kampung Duku, Kerajaan Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati pada Kamis pekan lalu. Polisi menangkap 10 pelajar dari dua sekolah berbeda. Sebelumnya, polisi menerima informasi dari masyarakat melalui telepon. Polisi merespon cepat, datang ke lokasi dan menangkap para pelajar. Sejumlah barang bukti disita berupa tas berisi tiga potong besi dan lima sepeda motor. Polisi kemudian memanggil orang tua dan guru untuk memberi pembinaan kepada mereka. Kita temukan ada segerombolan anak pelajar SMP tersebut yang kita duga berniat akan melakukan tawuran dengan kelompok yang lain. Karena waktu itu belum kejadian, sehingga kita datang ke sana, kita menemukan pencegahan, kita amankan 10 anak pelajar tersebut. Setelah membuat surat pernyataan, tidak akan mengulangi perbuatannya. Para pelajar dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Polisi berpesan kepada orang tua dan guru untuk meningkatkan pengawasan. Arief Nur melaporkan dari Kapten Pati. Menjelang akhir tahun, harga berbagai sayur mayur dan cabai di kota Semarang mengalami kenaikan. Para pedagang pun mengeluh karena pasar menjadi sepi dan berimbas pada penurunan omset hingga 50 persen. Jelang hari Natal dan pergantian tahun, harga sejumlah kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Karangayu, kota Semarang, harga sayur mayur mengalami kenaikan rata-rata Rp 5.000 per kilogram. Harga selada yang sebelumnya Rp 5.000 per kilogram, kini dijual Rp 15.000. Sementara kol naik dari Rp 5.000 menjadi Rp 10.000 per kilogram. Harga kacang panjang dari Rp 7.000 menjadi Rp 15.000 per kilogram. Sedangkan wortel yang semula dijual Rp 7.000 saat ini naik menjadi Rp 14.000 per kilogram. Begitu pula tomat dari Rp 8.000 naik menjadi Rp 15.000 per kilogram. Tak hanya sayur mayur, harga cabai juga naik. Cabai rawit merah dijual Rp 100.000 per kilogram. Sementara cabai keriting merah Rp 90.000 per kilogramnya. Padahal saat harga normal, harga cabai hanya berkisar Rp 40.000 per kilogram. Pedagang tidak mengetahui mengapa terjadi kenaikan harga. Meski demikian, pasokan sayuran masih lancar dan tercukupi. Selada biasanya Rp 5.000 sekarang Rp 15.000, kol biasanya Rp 5.000, Rp 6.000, Rp 10.000, Jepan Rp 10.000, sawi biasanya Rp 5.000, Rp 4.000 ya Rp 10.000, kacang biasanya Rp 8.000, Rp 7.000 ya Rp 15.000. Rp 15.000, kalau kol bu, eh wortel? Wortel, wortel biasanya Rp 7.000, Rp 8.000, sekarang Rp 14.000, Rp 12.000. Berarti ini hampir semua sayur mayur mengalami kenaikan ya? Rawit merah berapa ini bu? Bagus Rp 100, yang agak jelek Rp 90.000. Kalau yang keriting itu bu? Keriting merah yang bagus Rp 90, yang agak jelek Rp 80.000. Dampak kenaikan harga, pasar menjadi sepi, sehingga berimbas pada penurunan omset hingga 50%. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Di tengah maraknya tawuran pelajar, Kementerian Agama Kabupaten Demak meningkatkan pengawasan terhadap sekolah madrasa. Pembinaan terhadap ASN juga terus dilakukan untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Tim pengawas Madrasah Ibtidayah, Kementerian Agama Kabupaten Demak mengadakan pertemuan pembinaan dengan ASN yaitu PNS dan PPPK, Guru Rodotul Atva dan Madrasah Ibtidayah, Kecamatan Meranggen. Pertemuan dilakukan di Rotlotus, Suban, Pucanggading, Sabtu Siang. Kegiatan ini dilakukan sebagai sarana evaluasi kinerja para ASN dalam meningkatkan mutu pelayanan serta etos kerja mendidik siswa. Dari kegiatan pembinaan ini, para ASN dalam menjaga netralitas dalam ajang pemilu. Yang mana keperibadian itu dalam tahun-tahun ini itu sangat diperlukan. Satu, ini karena banyak kekerasan di sekolah, di madrasa, makanya ini perlu kita tingkatkan dalam hal penanganan atau mitigasi secara tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk keperibadian, ini karena ini diada di tahun-tahun politik, kami selaku pengawas medresa menyarankan dan menghimbau kepada seluruh ASN untuk menjaga dan melaksanakan netralitas dalam ajang pemilu. Pembinaan seperti ini lebih diintensifkan di tengah fenomena kenakalan remaja, khususnya aksi tawuran pelajar. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak.